Oke, Kak Eli Pujastuti, silahkan beliau akan mengisahkan Amicom Business Park, mengenal lebih jauh tentang inkubator. Silahkan Kak Eli Pujastuti, waktu dan tepat dipersilakan. Baik, mohon izin Pak Erik, Pak Fauzi, saya duluan sharing-nya di sini. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang bergabung ke Amicom. Sangat luar biasa teman-teman sampai langkah sejauh ini. Nah, hari ini saya akan sharing tentang startup revenue model. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang punya cita-cita, pengen jadi CEO dari sebuah startup. Startup-nya yang punya nilai perusahaan yang tinggi, misalnya kayak Gojek gitu. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita masuk ke materi saya, saya izin perkenalan dulu. Jadi, kenalin. Nah, ini foto saya yang terbaik ya. Saya adalah bagian dari Amicom, menjadi dosen saat ini. Dulu kuliah juga di Amicom, S1. S2-nya disekolahin sama Amicom ya. Terus jadi sekarang mengabdi di Amicom. Seperti itu. Terus sekarang menjadi salah satu pengelola di Amicom Business Park. Ini adalah salah satu inkubator di Yogyakarta yang lumayan populer, teman-teman. Jadi, apa sih inkubator? Kalau teman-teman ingat inkubator itu cuma kayak misalnya bayi yang baru lahir di inkubator gitu ya. Tapi kali ini yang di inkubasi adalah bayi startup, teman-teman. Jadi, startup yang baru mau masuk ke pasar, kita inkubasi dulu. Apa yang kita berikan nanti saya akan kasih tahu lebih lanjut gitu ya. Terus saya juga bagian dari startup yang saya bangun, jadi founder dari Gathab ID. Ini sekarang lagi state fundraising. Jadi, judul saya tadi adalah revenue model. Sebelum ke revenue model, saya ingin teman-teman mungkin kenalan dulu dengan kata startup. Startup itu apa sih teman-teman? Ada yang mungkin tahu gitu, mungkin mau menjawab. Startup itu apa sih? Usaha gitu ya. Buat usaha, bedanya sama UMKM apa? Beda banget. Jadi, startup itu saya kasih contohnya aja. Contohnya kayak Gojek, Tokopedia, Sopi. Itu startup teman-teman. Dan ternyata banyak teman-teman mahasiswa amikom yang sekarang sudah memiliki startup. Dan revenue-nya atau pendapatannya itu sudah lebih dari 5M. 5M, 5 miliar. Wow, lumayan besar ya. Nah, maka dari itu teman-teman, kali ini kita akan ngomongin tentang apa sih, bagaimana sih startup itu mendapatkan uang gitu. Oke. Teman-teman pernah lihat Gojek ya? Gojek itu dapat uang dari mana teman-teman? Mungkin ada yang tahu? Atau ada yang enggak tahu? Oke, kalau enggak tahu kita mulai aja ya. Jadi, di sini revenue model itu bagaimana startup itu bisa mendapatkan uang. Kalau kita lihat Gojek yang paling gampang dan paling populer, Gojek dan Grab. Mereka itu enggak punya motor, enggak punya warung buat GoFood-nya. Tapi mereka bisa meng-hire banyak tukang Ojek untuk jadi part of Gojek. Mereka modalnya apa sih? Asetnya ya itu aplikasinya itu teman-teman. Oke. Aplikasinya untuk mendapatkan uang. Dapatnya dari mana? Dari komisi. Nah, komisi itu, itu masuk dalam revenue model. Oke. Yang mau kita bahas sekarang adalah revenue model itu apa aja. Tapi sebelum itu, gimana sih caranya startup itu bisa dapat model? Pertama adalah bootstrapping. Ini istilah kalau misalnya saya, saya bangun startup pakai uang saya dulu. Kayak uang foundernya dulu. Nah, itu bootstrapping namanya. Bisa dapat dari projek, misalnya itu bootstrapping. Terus bisa dari competition. Competition itu misalnya ikut lomba terus menang. Terus ada angel investor. Nah, kalau yang ini itu adalah investor yang berupa hanya seorang saja. Jadi, perseorangan yang punya uang banyak bingung uangnya mau ditaruh di mana. Terus dia invest ke startup. Oke. Itu namanya angel investor. Terus ada yang namanya VC. Venture capital. Venture capital ini dia yang akan ngasih uang juga. Tapi, bukan hanya seseorang saja yang ngasih uang. Tapi, dari kumpulan orang-orang yang punya uang, dikumpulin. Terus jadi satu lembaga-lembaga VC, venture capital. Mungkin teman-teman pernah dengar ada East Venture. Itu terus misalnya Softbank ngasih uang ke Gojek misalnya. Itu namanya VC, venture capital. Terus yang kelima adalah grant atau Hibah. Jadi, pemerintah kita itu punya program. Programnya itu namanya PPBT. Perusahaan pemula berbasis teknologi. Dan ini masuknya ke pre-seed funding. Nilainya sekitar 300 sampai 500 juta. Dan banyak alumni dan mahasiswa Amikom yang ikut di inkubator Amikom Business Park yang mendapatkan pendanaan ini. Nah, ini modalnya dari sini teman-teman. Terus kalau kita lihat di sini, ini ada curve. Curve yang biasanya, ini adalah perjalanan dari startup itu. Perjalanannya yang kita lihat adalah ada Valley of Death di sini. Jadi, biasanya startup itu akan meninggal dunia. Atau mati suri. Atau enggak berlanjut ketika dia itu enggak dapat funding di Valley of Death. Nah, di sini ini adalah modal awal di seed capital. Seed capital. Jadi, seed capital di sini nilainya sekitar di bawah 1 juta USD. Nanti terus naik, naik, naik. Nah, yang menjadi seed capital itu adalah yang membantu itu inkubator. Jadi, inkubator itu perannya ada di sini nih teman-teman. Sisanya nanti akan dibantu oleh namanya akselerator. Nah, kalau teman-teman ingat Gojek itu dapat pendanaan sampai serius F, itu maksudnya di sini. Ada round pertama, round kedua, round ketiga. Ini yang diekspektasikan oleh investornya. Ketika seed funding, yang penting kamu punya market research, kamu punya prototipenya, kamu yakin ada marketnya dan akan dibutuhkan oleh market. Nah, itu bisa dapat seed funding. Oke ya. Nah, sekarang selain dari ini, ketika teman-teman mau presentasi untuk mendapatkan uang ini, itu harus menunjukkan bahwa teman-teman memiliki bisnis model. Bisnis model itu apa sih? Terus, apa yang diekspektasikan? Ketika investor itu sudah nginvest, mereka pasti minta return atau pengembalian dalam bentuk pertama equity share. Jadi, equity share itu misalnya saya invest perusahaan kamu, perusahaan kamu dapat uang dari saya, maka saya akan dapat saham dari perusahaanmu. Nah, itu namanya equity share. Terus, profit share. Ya, otomatis kalau punya saham, maka di akhir tahun ada pembagian deviden atau pembagian keuntungan. Nah, di situ saya akan juga dapat profit share. Terus, yang ketiga adalah exit. Kalau teman-teman melihat ada satu startup, terus dia jual asetnya berupa sahamnya, itu namanya exit. Oke, jadi ada istilah-istilah di startup yang mungkin teman-teman jadi tahu sekarang, oh exit itu maksudnya gitu. Nah, teman-teman masih ingat produk ini ya. Produk ini adalah produknya Nokia. Kenapa sekarang tidak ada lagi produk-produk seperti ini? Tahun 2019 Nokia itu menguasai pasar sampai 40 persen. Tapi, tahun 2013 tumbang. It's because apa? Sama kayak Kodak. Kodak itu juga, dia tahun 1975 sebenarnya sudah menemukan digital kamera. Tapi, dia tidak mau mengumumkan bahwa ada kamera digital. Eh, ternyata vendor yang lain menemukan ada kamera digital. Kenapa dia tidak mengumumkan di tahun dia menemukan kamera digital? Karena bisnis modelnya adalah dia jualan, bukan jualan kamera, tapi jualan roll filmnya. Oke, kalau muncul kamera digital, roll filmnya bakalan tidak laku. Karena tidak butuh lagi kamera digital. Sama kayak yang di Nokia tadi. Kalau Nokia tadi itu, dia terlalu percaya diri dengan produknya. Tidak berinovasi. Nah, maka dari itu, keterlambatan beradaptasi ini, ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak berkembang. Dan akhirnya ditinggalkan. Terus, apa yang harus kita lakukan kalau kita punya perusahaan startup? Biar sustain. Sustain itu berkelanjutan. Tidak kayak Nokia dan Kodak tadi. Pertama adalah, teman-teman harus yakin bahwa ada competitive advantage yang kalian buat dari sebuah inovasi. Jadi, tidak cuma inovasi saja, tapi inovasi plus bisnis. Bisnis itu masuknya dalam bisnis model. Revenue model yang kita mau belajar hari ini, itu masuk di bisnis model. Berarti, bagaimana caranya? Inovasi itu boleh, tapi bisnis model harus ada. Sekarang saya kenalin ada beberapa revenue model yang mungkin teman-teman bisa ambil. Pertama adalah dynamic pricing. Dynamic pricing ini dilakukan oleh kayak ride-hailing, kayak Grab sama Gojek. Mereka akan gunakan dynamic pricing ketika demand-nya tinggi. Tapi, misalnya jam-jam rush hour, jam 7 pagi itu pada berangkat sekolah. Maka, harga satu kilometer di satu apps itu akan berubah naik gara-gara permintanya tinggi. Dynamic pricing itu otonomus dari apps-nya akan berubah. Terus, yang kedua adalah availability. Jadi, misalnya si Gojek itu dipakai, tapi enggak ada driver-nya gara-gara driver-nya WFH semua. Nah, availability di sini menjadi dynamic pricing yang nanti ketika si customer mau butuh, hanya ada satu driver, driver itu maka nilainya akan tinggi. Terus, kompetitor. Kompetitor itu misalnya Grab dan Gojek itu merge, enggak ada kompetitor yang se-level lagi. Nah, itu bakalan nilai atau pendapatannya akan dinaikkan dengan cara pricing yang diubah. Oke. Nah, lanjut ya. Terus, ini cepat saja. Sampai ke nanti apa sih perannya inkubator sampai bisa revenue model tadi bisa berjalan. Oke, yang kedua adalah subscription. Subscription ini biasa teman-teman kalau pakai Netflix gitu ya, pakainya standard atau premium. Kalau di bulan pertama akan gratis, tapi bulan berikutnya harus bayar seperti itu. Nah, ini subscription. Terus, ada freemium. Ini kayak free tapi premium gitu. Jadi, contohnya mungkin teman-teman bisa ambil Spotify gitu. Itu free tapi kamu banyak iklannya. Kalau pengen enggak dapat iklan berarti ambil yang premium misalnya. Kalau yang ini, ini startup namanya MailChimp. Ini untuk membantu satu company untuk menge-plash email. Terus, yang keempat adalah ads. Ads kita tahu YouTube dapat revenue-nya. Salah satunya adalah dari ads. Jadi, teman-teman bisa bikin apps. Terus, dikasih AdMob misalnya di situ. Nah, itu jadi revenue model teman-teman gitu. Oke. Nah, selain ads, itu ada Pay As You Go. Ini ada satu startup dari Afrika. Dia itu, kalau di sana itu listrik mahal banget. Sehingga mereka menawarkan, menyiwakan alat untuk panel surya. Terus, untuk listrik. Terus, customer-nya bayar kalau butuh listrik saja. Pay As You Go. Ada banyak sebenarnya revenue model. Tapi, yang saya sampaikan hanya sekitar 13 saja. Terus, affiliation. Affiliation ini, kalau Amazon, dia akan ngasih 10 persen komisi untuk orang yang berhasil membawa si user ke transaksi. Terus, ada commission. Nah, ini commission masuk, Gojek masuk di sini, teman-teman. Gojek itu, dia tidak punya motor, tapi motornya milik si tukang Ojek-nya. Nanti, tukang Ojek-nya dapat transaksi, misalnya 1x10 ribu, maka si Gojek akan mengambil sekian persen dari pendapatan itu. It's commission. Terus, kalau virtual good, itu adalah kita jualan barang di kayak free pick. Nah, free pick dia ngasih produk-produk yang premium. Dia akan ambil. Terus, donation. Donation kalau kita mendonasikan sesuatu di satu rumah zakat, misalnya, nah itu mereka akan ambil, tapi untuk operasional, ya. Bukan untuk keuntungan, karena mereka non-profit. Terus, ada crowdfunding. Kalau kita pernah mendengar di Kempot, almarhum itu menggalangkan dana, tapi melalui satu startup namanya Kita Bisa, ya, teman-teman. Nah, itu masuknya di sini, revenue model crowdfunding. Jadi, mereka mengambil uang dari orang yang berdonasi, tapi untuk operasional, ya. Terus, yang ke sebelah adalah marketplace. Ya, kita tahu ada Tokopedia, ada Sopi, seperti itu. Oke, itu masuknya marketplace. Terus, ada Classified Ad. Nah, kalau ini OLA, teman-teman. Jadi, kapan si OLA itu mengambil uang atau mengambil untung dari customer-nya adalah ketika si customer ini adalah penjual handphone, misalnya, ketika dia mau iklan lebih dari satu produk, maka dia akan memberikan satu pricing, sekitar 50 ribuan, gitu. Kalau kamu mau pasang iklan di kategori yang sama, lebih dari satu produk, gitu. Terus, kalau iklanmu pengen ditaruh di atas, maka kamu juga harus bayar sekian ribu, gitu. Nah, itu masuk dalam Classified Ads Revenue Model. Terus, kalau user-generated content, mungkin teman-teman sering melihat ada 9 gig. Nah, 9 gig itu masuknya di user-generated content. Artinya, yang mengenerate content-nya itu adalah customer-nya atau orang yang menggunakan layanannya. Terus, itu adalah revenue model. Tidak semuanya, tapi teman-teman bisa mengambil salah satu nanti, kalau misalnya teman-teman punya startup. Nah, terus, teman-teman, ternyata 9 dari 10 startup itu fail. Nah, kenyataan ini, berarti dari 10 itu hanya satu yang berhasil. Kenyataan ini terjadi gara-gara salah satunya yang tertinggi, itu adalah tidak adanya kebutuhan market. Jadi, teknologinya tinggi, sudah bikin apps, tapi tidak ada yang mau pakai, tidak ada yang mau bayar untuk apps itu. Maka dari itu, di sinilah peran inkubator. Nah, inkubator itu membawa teman-teman supaya ketika teman-teman bikin apps, jangan sampai hanya bikin saja. Terus, habis itu tidak ada yang mau pakai. So, apa peran inkubator? Inkubator, terutama inkubator Amikom Business Park, kita sebutnya ABP Inkubator, itu pertama, kita bikin talent pool. Kita nge-bridging perusahaan yang butuh talent untuk bisa ngambil orang-orang yang punya skill di ABP. Entah itu mahasiswa, gitu. Oke. Yang kedua adalah kita bangun ekosistem. Ekosistem startup yang ada di Jogja. Sekarang sudah mulai banyak terbangun. Maksudnya ekosistem itu berarti lingkungan yang mendukung. Kayak coworking space, investor, terus juga inkubator, government, itu sudah mulai mendukung dan aware bahwa startup itu bagus membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang tadi biar 9 dari 10 startup itu tidak gagal, caranya masuk di sini, startup inkubation. Terus kita ngapain? Kita bantu mereka biar startupnya itu siap di pasaran. Startupnya siap di pasaran dan tidak salah marketnya. Sudah bikin teknologinya tinggi, ternyata tidak ada yang pakai. Nah, maka dari itu kami punya metode dalam suatu program inkubasi namanya. Nah, program inkubasi inilah yang akan kami bantu, bisa training, bisa kami temukan dengan investor supaya dapat, namanya investor dating, bisa kami pra-inkubasi. Kalau pra-inkubasi ini biasanya untuk mereka yang masih dalam early stage startup. Jadi, mereka masih belum market fit banget. Terus kita bantu untuk program-program mereka supaya jalan. Terus mereka kami minta untuk bikin action plan. Dalam satu tahun, startup kamu mau ngapain? Akan dapat funding di bulan keberapa misalnya. Terus, ya, seperti itu. Banyak ya. Ini adalah timeline atau waktu-waktu inkubasi itu dibuka. Ada di bulan September, Desember. Terus, bagaimana cara daftarnya? Daftarnya di Amikom Business Park itu ada di abbincubator.com. Atau bisa follow Instagram-nya. Follow Instagram-nya abbincubator. Oke, C. Incubator. Incubator. Incubator, ya. Baik. Oke. Nah, terus ABP ini, ABP Incubator ini tidak diragukan lagi karena sudah membantu startup bahkan untuk mendapatkan funding sudah lebih dari 2,5 juta US Dollar. Jadi, kalau dihitung-hitung, sekarang misalnya 14 ribu, sudah banyak banget ya. Oke, ini achievement-nya. Jadi, nanti teman-teman, ketika teman-teman sudah ketika teman-teman sudah masuk menjadi mahasiswa Amikom, jangan lupa untuk main ke ABP ya. Ya. nanti lokasinya itu ada di basement gedung 5 ya, Kak, ya. Di situ ada ruangan namanya inkubator. Nanti bisa main ke sana, bisa ketemu dengan sama Mbak Eli. Dan ruangannya itu sangat milenial, anak muda ya. Jadi, udah kelihatan, nanti teman-teman pasti kelihatan lah kalau di basement itu ada ruangan namanya inkubator. Ya, itu terlihat kayak eksklusif gitu, Mbak. Tapi sebenarnya itu enggak eksklusif-eksklusif amat ya. Jadi, boleh masuk untuk tanya-tanya tentang inkubator gitu. Boleh. Nah, di sini saya lanjutin sampai akhir ya. Jadi, kita udah berpartner dengan banyak mentor, termasuk Natali ini co-foundernya Ticket.com. Kemarin kita datangin. Terus, ini tim kami. Terus, ini salah satu startup yang kebanggaan ya. Robot edukasi, revenue-nya pas masuk ke inkubator, itu cuma belasan juta, Mbak. Tapi setelah kita bantu inkubasi, akhirnya sekarang perusahaan itu udah jadi PT dan revenue-nya lebih dari 1 miliar. Lumayan ya. Terus, Happy Car ini udah dapet funding. Fundingnya 1,5 juta US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 20 miliar. Banyak ya? Oke, terus, ini juga. Kalau yang Happy Car tadi itu pitching di depan investor 30 kali ditolak, Mbak. Nah, akhirnya sekarang udah dapet funding sekitar bermiliar-bemiliaran ya. Oke, terus ada lagi Wehouse. Ini mahasiswa Amikom, Mbak. Ini lulusan Amikom. Dia sejak kuliah memang sudah ber-entrepreneur ya. Terus, bikin satu website. Jadi, modalnya website aja nih. Website. Terus, dia cari orang yang punya homestay. Maksudnya punya rumah. Tapi rumahnya itu nggak dipakai. Di tengah kota gitu. Diajak sama. Dikasih. Dia pakai bisnis modelnya itu adalah Manchester. Jadi, management and franchise. Jadi, dia memanage rumahnya itu supaya terstandarisasi. Bagus. Terus, dia ambil komisi. 30 persen gitu. Setiap kali masuk, teman-teman misalnya ada keluarga, pasti sudah pinjem di sini ya. Satu hari itu 500 ribu. That's good idea. Nah, ini para pemiliknya cerita kalau dia nggak punya rumah. Dia belum punya rumah. Dia kontra. Belum punya rumah. Mohon, luar biasa. Dia kontra karena rumahnya dijadikan homestay. Jadikan homestay. Lebih banyak rumahnya menghasilkan uang ya. Daripada cuma punya rumah. Atis nggak ada income. Tapi ketika dijadikan perumahan, mendatangkan income ya. Dan ini... Waktu itu ikut amikta. Ini mbak ikut amikta. Lalu menang. Terus kita inkubasi. Inkubasi itu. Terus sekarang revenue-nya 5 miliar. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan itu ide dari mahasiswa ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman di sini misal masih kuliah tapi sudah punya ide untuk membuat startup apa. Misal mau join inkubator. Seperti itu bisa mbak Eli? Iya, tentu saja bisa. Kita bisa dihubungi melalui Instagram. Nanti kita bantu untuk selanjutnya. Dan kita juga punya program namanya Startup Klinik. Startup Klinik itu untuk teman-teman mahasiswa yang punya tim tapi nggak tahu mau bikin apa. Terus punya tim tapi nggak punya uang. Terus kita bisa jembatani nanti untuk misalnya hibah dari pemerintah. Terus punya ide tapi nggak punya tim. Kita bantu untuk ketemukan dengan tim-tim yang kita miliki. Seperti itu saja mbak Rona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti setelah acara ini selain teman-teman dapat sertifikat nanti teman-teman juga akan kita kasih frame foto atau disebutnya kita menyebutnya Twibon. Nah itu akan dipasang foto-foto kalian nanti akan dipasang foto terbaik kalian dan dipostin di sosial media yang kalian punya di Instagram misal di tag ke Amikom Yogyakarta. Nanti itu sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengikuti kuliah umum di tanggal 26 Juni ini. Sebagai rasa bangga juga sudah menjadi salah satu bagian dari Universitas Amikom Yogyakarta. Oke teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, semuanya, saudara-saudara yang masih stay. Di sini kita akan melanjutkan sesi kuliah umum dengan pembicara kita yang tidak kalah luar biasa dari beberapa pembicara sebelumnya. Tadi juga sudah hadir di antara kita semuanya. Beliau orang bapak yang sangat menginspirasi dan guru saya juga yang sangat membuat saya ingin lebih maju dan lebih produktif untuk berkreasi. Karena beliau ini sekarang juga YouTuber dan baru YouTubenya tapi sudah banyak subscribernya dan viewernya. Dan beliau juga seorang inspirator, motivator yang sudah mengisi di manapun, di Indonesia, di luar negeri. Beliau juga seorang dosen terkoforit di Amikom Yogyakarta. Dan beliau ini punya siaran di Pelangi Inspirasi di RRI. Beliau juga kolumnis di Republika. Baik, langsung saja kita sambut. Bapak Erick Hadisaputra. Mbak Rona, sebentar Mbak Rona. Sebentar Mbak Rona. Sebentar Mbak Erick, sebentar. Saya mohon, saya sambi ya, nanti kalau ada pertanyaan-jawab saya ikuti. Tapi karena ini ada rapat dengan UKM, ada organisasi Mbak Hizwa. Ini nanti sweet-sweet ya. Jadi kalau ada diskusi, ada pertanyaan yang terkait dengan ini, mungkin saya bisa monitor. Oke, ya terima kasih lanjut. Terima kasih, Dr. Fauzi. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Muhammad Fauzi. Ini karena beliau bapaknya anak-anak ya. Bapak banyak mahasiswa. Jadi memang beliau banyak mengurus tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa. Langsung saja tadi Pak Erick. Monggo Pak Erick, silahkan. Ya Coach. Terima kasih waktunya. Iya, monggo Pak Erick. Bismillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kakak-kak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, yang sama-sama kita muliakan tadi, Universitas Amikom Jogja, Prof. Suyanto yang tadi sudah berbagi inspirasi. Lalu ada Dr. Ahmad Fauzi, yang juga barusan memberikan inspirasinya. Dan sangat bangga sekali juga, tadi di awal kita bisa ketemu dengan Coach Eli Pujastuti. Beliau adalah dosen dan juga learning and growth manager dari Amikom Business Park. Dan satu yang spesial ya, bisa menghadirkan Coach Eli, karena pengetahuannya tentang startup itu luar biasa. Saya salut sekali dan sangat mengapresiasi hal ini. Dan teman-teman juga, Surat Komasan Urusan Internasional, Mbak Putri, lalu moderator kita, Coach Rona, Selegram, YouTubers, Rona Beauty, boleh Anda, banyak para beauty yang mengikuti YouTube-nya Coach Rona. Kalau Anda merasa beauty dan ingin menjadi beauty, ikutilah YouTube-nya Coach Rona. Kalau gimana Pak, ya Anda ikut saja dan belajar. Kemudian ada host kita juga, N.J. Santia, Mas Fadil, Mbak Devi, dan ada Bu Rum, Koordinator Kuliah Umum, ada Bu Alfie, ada juga siapa lagi? Mbak Andra yang mungkin tidak terlihat di layar ini. Teman-teman sekalian, Pak Erick sharing 20 menit tentang bagaimana kita membangun energi positif dalam perkuliahan daring. Karena yang harus kita pahami, sekarang ini sudah muncul surat edaran empat kementerian dan dua kepala badan dan satu menko yang beberapa waktu lalu sudah kita pahami. Pemerintah memang mengarahkan perkuliahan semester depan adalah kuliah daring. Nah, tentunya ini juga harus kita prepare karena pemerintah sudah meminta semua kampus melakukan perkuliah daring. Kita sedang menggolongkan pada banyak hal, pada banyak orang, tapi intinya Universitas Amikom Yogyakarta mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi, kita memang harus siap membangun energi dalam perkuliah daring di semester depan ini. Kenalkan, nama lengkap Erick Adisabutra. Boleh cari di Google. Google sangat mengenal nama Erick Adisabutra. Tapi kalau tulisan Erick saja, Google belum mengenal. Lebih banyak mengenal mungkin Erick Major atau Erick yang lain. Tapi kalau sudah pakai Hadi itu insya Allah Google kenal. Maksudnya adalah Hadi Saputra. Sama seperti Rona, mesti tahunya beauty. Nah, jelas. Bukan kalau Satya, misalnya itu mungkin begitu. Pak Erick adalah alumni Amikom angkatan 97. Jadi, saya masuk Amikom tahun 97, pertanyaannya waktu itu, kenapa kok pilih Amikom? Ya, karena tidak ada pilihan lain. Karena Amikom itu tidak seperti yang sekarang. Kalau dulu nanti boleh konsumenan lihatin ya, kampusnya masih sewa, masih ngontrak, jumlah mahasiswa yang masuk tadi sedikit yang mungkin Profianto tadi sudah sempat tunjukkan. Dan sekarang jelas berbeda. Alasan orang masuk adalah menambah kreativitas, menambah wawasan, khususnya pada bidang ekonomi kreatif. Karena semua program studi yang ada di Amikom itu kreatif ekonomi. Jadi, bagaimana kita kuliah, tapi kita juga punya wawasan, tidak usaha entrepreneur atau intrapreneurship. Jadi, saya senang sekali dengan foto ini karena di samping kanan saya ada seorang muda yang inspiratif. Saya banyak belajar sekali dengan Mbak Eli. Memang sesuai dengan jabatannya Learning and Growth. Jadi, sekarang memang growth-nya luar biasa. Pak Erick sering mengisi acara live di Radio Republik Indonesia. Juga ada Radio MPFM Inspirasi Sahabat. Baik di Jogja atau Jaringan Nusantara Nasional live by phone atau online. Atau juga dari beberapa stansion radio yang lain. Misalnya di Bantam, di Lampung. Dan kayaknya kalau lihat wajah kakak, wajah wajah sahabat-sahabat sekalian, sepertinya bukan pendengar RRI. Yang saya lihat di sini wajah pendengar RRI hanya satu orang, yaitu Pak Satya. Itu memang segmennya jelas. Kemudian, Pak Erick juga kolumnis Republika tiap Jumat. Jadi, setiap minggu harus berpikir kreatif, apalagi topik yang harus saya angkat dalam tulisan di Republika. Republika adalah koran miliknya Pak Erick Tohir. Saya pernah ketemu Pak Erick Tohir saya luar biasa terkagum sekali. Beliau menerimakan kepada saya nama Bapak panjang sekali. Karena waktu gelar saya. Sementara beliau menulis hanya Erick Tohir saja. Waktu itu saya malu sekali dan luar biasa padahal beliau itu sekarang menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara. Saya sangat salut dengan kerendahan hati. Masih mudah tapi enerjik. Mudah-mudahan kita juga nanti akan seperti itu. Ini tulisan Jumat lalu belajar dari keadaan saat ini. Saya cerita tentang bahwa ketika saya diminta oleh Direktur International Innovative International College Malaysia untuk live di Zoom dan di live dengan Facebook beliau bertanya bagaimana kesiapan kuliah daring di Universitas Amikom Jogja. Saya katakan Amikom Jogja itu sangat siap karena sejak 2014 lalu Amikom itu sudah menjadi pelopor kuliah daring di Indonesia. Kita dapat izin resmi dari Menteri bahwa Amikom itu salah satu pelangsana kuliah pendidikan jarak jauh. Dan itu sudah langsung ke 2014. Jadi kalau orang sekarang heboh bicara kuliah online Amikom itu sudah punya pengalaman sekitar 6 tahun untuk kuliah online. Jadi teman-teman sekalian tidak usah khawatir karena sudah biasa kita ngomong kayak gini sudah biasa. Oke nanti kalau mau bicara mau baca link-nya nanti saya share di Harian Republika. Kalau Pak Erick ngisi di Republika biasanya juga saya sering diminta ngisi oleh Republika berbagi inspirasi oleh banyak orang. Nah biasanya sih kalau kemarin ada online ada juga pernah di kantornya Pak Erick Tohir di Jakarta maka per orang harus bayar 750 ribu. Kalau hari ini insya Allah semuanya gratis untuk mahasiswa baru. Betul nggak Mbak Eli? Jadi ini CSR kita luar biasa. Kalau kakak-kakak suatu saat nanti ke Jogja mungkin pernah lihat foto Pak Erick ditempel di tiang di Jogja. Nah itu berarti ya itu ya ini saya gitu ya. Atau mungkin kalau Anda punya teman saya juga sering ngisi kuliah umum di beberapa kampus di Indonesia kemudian memberikan wawasan bagaimana menjadi mahasiswa yang unggul atau membangun semangat entrepreneurship semangat energi-energi positif atau mahasiswa lama juga harus dimotivasi untuk segera lulus atau guru-guru mungkin ketika mengisi para dosen kemudian juga dll. Saya visiting lecture juga beberapa kali diminta di UITM Malaysia juga Alhamdulillah teman-teman di Basra dan juga khususnya acara-acara Republika karena saya ada tulisan di sana dan kadang-kadang diminta juga untuk bagaimana offer-nya atau ketemu dengan banyak orang. Ini pendidikan jadi Pak Erick dulu di Amikom dari D3 lalu S1 pertama kali angkatan pertama dan lanjut Master mudah-mudahan nanti berikutnya pendidikan bisa segera lanjut ya. Amin. segera pasca siaga COVID-19 ini mudah-mudahan kita bisa semua sehat. Pengalaman organisasi sejak dulu sampai sekarang seperti ini yang paling membanggakan Pak Erick itu ketua kelas sejak SD sampai pasca sarjana. Makanya wajah saya ini kadang-kadang kayak papan tulis. Kayak wajah kelas lah gitu. Kayak wajah kapur lah. Jadi banyak saya itu memang salah satunya ketua kelas itu ngapus papan tulis. Memastikan bahwa guru itu standby untuk menulis. Itu dulu pengalaman jadi kalau ngapus whiteboard di kelas saya memang sudah sangat terbiasa. Dewan Pakar di Forum Komunikasi Pemenhati Radio 2020-2024 sudah terpilih lagi namun kemarin mau menunggu lantikan dari Jakarta keburu COVID-19 tapi sudah ya bersama teman-teman yang meminta bahwa kita memberi inspirasi-inspirasi lewat media. Alhamdulillah dikasih kesempatan pada banyak orang ketemu di Indonesia dan ini satu kesempatan yang luar biasa kita ketemu dengan teman-teman. Ini saya senang sekali lihat wajah 160-an orang hadir di ruangan Zoom ini hadir di conference Zoom ini saya senang sekali. Lihat wajah kakak-kakak wajah sahabat-sahabat saya merasa kita ini kita ini kayak sebaya gitu loh ini sesuatu yang luar biasa ya saya senang sekali yang tua cuma Pak Satya itu Pak Eric mau share tentang bagaimana aktivitas new normal atau post-normal saya sempat menulis tentang aktivitas new normal itu tanggal 15 Mei 2020 waktu itu belum banyak orang bicara tentang aktivitas new normal tapi saya coba inspirasi bagaimana menulis new normal apa sebenarnya kondisi new normal menurut Profesor Wiku Bakti Bawono Adhisa Smito kondisi new normal adalah kehidupan yang dilaksanakan seperti kehidupan normal pada umumnya tapi ditambah dengan protokol jadi ini dilakukan karena memang dunia sampai saat ini belum menemukan vaksin untuk penangkal virus Corona makanya sekarang hampir di banyak negara di Indonesia ini tidak ada dampaknya dan di breakdown di masing-masing wilayah siang COVID-19 maka nanti aktivitas-aktivitas ini orang akan terbiasa kemana-mana pakai masker terbiasa kemana-mana cuci tangan bawa hand sanitizer terbiasa terbiasa menjaga jarak social distancing atau ketemu dulu sama orang lain jabat tangannya luar biasa saya kalau ketemu sama teman-teman Papua itu kalau shake handnya lama shake handnya lama punya trik sendiri inspiratif dan sekarang cukup seperti lebaran kayak gini atau pakai siku atau pakai kaki atau sekarang malah jaga jarak ini kondisi yang memang normal baru yang harus kita lakukan walaupun mungkin kita menduga belum tentu orang semuanya bisa karena yang namanya orang Indonesia itu pasti ingin dekat sama orang apalagi yang sekarang statusnya masih jomblo atau single jelas itu beda gini kalau single itu dia memang tidak mau pacaran itu saja kalau single itu memang tidak dia mau fokus itu saja tapi kalau jomblo itu memang keadaan sudah mencoba kemana-mana tapi tidak berhasil kalau Mbak Eli tadi mengatakan ada satu tenan yang sampai 30 kali harus di-paging oleh presentasi kemana-mana yang ke-31 dapat mungkin orang-orang jomblo ini harus tetap bertahan sampai masa pandemi selesai dan dia terus akhirnya survive ini harus kuat semuanya makanya adanya kuliah umum ini salah satu sarana untuk bersilaturahmi barang siapa yang ingin diberkahi usianya ditambahin rezekinya senanglah menjalir komunikasi dengan orang lewat whatsapp group lewat manapun juga kalau kondisi kayak gini terus dampaknya apa kalau yang yang akan kita pahami nanti jadi begini yang akan terjadi nanti adalah four mega shift consumer behavior dan ini sudah terjadi saya akan ajak ya pertama adalah apa mega shift yang pertama yaitu stay at home menjadi lifestyle seperti saat ini saya dari rumah konserona dari rumah mbak devy dari rumah hanya satu-satunya yang dari mas fadiyah karena memang di rumahnya koneksinya agak stabil maka dia harus ke amikom ini adalah merupakan satu lifestyle jadi orang mulai yang namanya beraktivitas walking living playing karena adanya social distancing dan ini harus dinikmati awal-awal dulu bulan Maret mungkin kita akan berpikir wah terus aku ngobrol ini cuma di rumah ngapain itu awal-awal tapi nanti selama sebulan kita mulai berpikir saya mulai menikmati misalnya mulai memperbanyak channel youtube-nya memperbanyak konten instagram memperbanyak kreasi tidak hanya beauty tapi handsome itu orang sudah mulai nikmat sampai pada akhirnya orang sudah lagi berpikir bukan hanya untuk dirinya saja nanti masuk yang keempat namanya empathic society apa itu empathic society orang sudah mulai berpikir bukan hanya dirinya tapi bagaimana orang lain bagaimana saya care orang lain tetangganya kiri kanan waktu the good father of broken heart meninggal dunia saya sempat menulis belajar dari the good father of broken heart itu di republika waktu itu saya banyak sekali mendapatkan chat di grup dan di media sosial tentang bagaimana sosok the good father of broken heart mas didi kempot ternyata apa banyak yang kaget luar biasa ternyata sepeninggalnya mas didi kempot beliau meninggalkan ratusan lagu ratusan syair yang beliau tinggalkan beliau tidak pernah menagi orang yang meng cover lagunya akhirnya mendapatkan value mendapatkan komisi mendapatkan keuntungan dari channelnya dia tidak pernah minta orang menagi ketika ditanya oleh Pak Andie F. Noya diajak Metro TV dia mengatakan apa yang saya lakukan saat ini adalah konsistensi kerja kerasa mungkin kita pada suatu saat akan sikmati itu ingat adalah kita harus ingat kiri dan kanan tetangga kiri kanan dan orang orang yang pernah membantu kita jadi ketika suatu saat nanti jadi sukses kakak-kakak sahabat-sahabat sekalian sukses jangan pernah lupa orang yang selama ini support pada Anda sahabat Anda yang dalam keadaan sedih memotivasi dalam keadaan Anda susah selalu memberikan dorongan Anda harus ingat mereka kalau mantan Pak udahlah tidak usah diingat biarin saja nanti tinggal cari kondisi yang lain itu makanya kok tidak ada istilah kamu adalah mantan terindah ya kalau mantan terindah dia mesti jadi suami atau jadi istri tidak ada mantan terindah mantan terindah itu jadi suami apa istri kalau misalnya Anda sudah menikah Anda sudah punya suami atau istri Anda bilang kamu adalah mantan terindah itu namanya tidak bergerak jadi orang yang paling indah itu mantan yang jadi suami atau istri itu yang terindah untuk hal ini kita harus belajar dengan Coach Rona beliau sangat profesional untuk ini nanti diangkat jadi empati society harus muncul jadi kita itu tidak boleh hanya mikir diri kita temanku gimana ya sudah makan belum kita punya rezeki kita berbagi sama orang kita mulai lihat teman jadi mulai yang dimunculkan ini ada megatif yang ketiga namanya Go Virtual Go Virtual itu sudah berahli menggunakan media digital startup yang dikelola oleh amicom bisnis banyak sekali bicara tentang Go Virtual kalau tidak punya ide atau Anda sekarang sudah memulai sesuatu startup tentang coaching amicom bisnis selalu menyediakan waktu untuk memberikan coaching stadium general bahkan learning menjaga dari proses awal sampai akhir dari persiapan planning proses sampai akhirnya goal outputnya yang luar biasa jadi tidak makanya kenapa inkubator amicom bisnis menjadi salah satu rekomendasi di Indonesia karena memang proses yang sudah sangat terjaga nah yang itu adalah the bottom of the pyramid apa maksudnya the bottom of the pyramid bottom of the pyramid ini begini kita mengaju pada piramida Abraham Maslow bahwa sudah terjadi geseran kebutuhan puncak piramida yaitu sebelum masa COVID-19 orang berada pada posisi puncak yaitu self-actualization atau aktualisasi diri dan esteem atau harga diri maka sekarang sudah terjun bebas ke dasar piramida apa sekarang sudah berpikirnya sembako orang berpikirnya sekarang kebutuhan pokok kesehatan saya keluar ini sehat tidak nanti bukan masalah kamu tidak senang COVID-19 masalahnya adalah ketika satu ketika suspek dan orang itu dinyatakan positif maka semua orang yang pernah berhubungan yang kenal dengan dia dalam satu ruangan komunikasi kuliah atau segala macam atau siapa saja yang jejak yang pernah ketemu dengan dia itu harus di karantina 14 hari itu bisa tutup makanya dikhawatirkan masa-masa pentingnya adalah varian-varian baru yang kadang-kadang kita tidak tahu jadi orang sudah mulai berpikir bagaimana makanan bagaimana minuman terjun bebas kalau dulu masuk paling atas self-actualization sekarang drop orang sekarang mikirnya adalah fisiologi dan keamanan faktor keamanan aman enggak di sini nanti milikos di sini aman enggak saya nanti di sini bagaimana kebutuhan saya sampai 3 bulan 5 bulan 1 tahun ke depan aman enggak safety enggak ini kalau sudah terjun begini yang terjadi apa ya proses lagi dari awal ini lulus jadi gini ketika orang mau kakak-kakak sekalian sahabat-sahabat sekalian mau naik kepada visualization maka pastikan piramida yang paling dasar ini gambar piramida yang paling dasar ini lulus dulu jadi kalau Anda sudah lulus yang berhubungan dengan makanan minuman sesuatu kebutuhan pokok employment resources kesehatan barulah Anda naik yang ketiga apa yang ketiga yaitu yang berhubungan dengan love and belonging friendship ingin ketemu orang ingin deket bahasanya gotsrona mungkin punya kekasih pujaan hati jadi orang itu kalau mau kuliah suatu saat adik-adik oh saya pingin bahasa milenialnya saya pingin punya pacar walaupun nanti saya pingin punya kekasih nah orang yang membangun hubungan friendship itu harus lulus dulu yang paling dasar Anda pastikan dulu kebutuhan pokoknya terpenuhi Anda aman secara finansial aman secara pribadi barulah cari love and belonging bagaimana mau cari teman dekat friendship om diajak makan bakso aja lalu temannya bilang kayaknya baksonya enak kalau ngomong enggak enggak enak udah pulang aja diajak makan enggak bisa diajak mana enggak ada mau jalan pinjam motor temannya mau mana-mana pinjam jaket ya makanya wanita itu paham ya ini adik-adik ini banyak yang yang adik-adikku yang wanita kan banyak nih disini nih ya jadi adik-adik yang wanita ini pesen pesen Pak Erick ya kepada Anda contoh-contoh misalnya Karisma Kak Karisma halo Kak Karisma 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 bisa dengar Pak Erick enggak oh enggak dengar ya Kak Karisma bisa dengar Pak Erick enggak boleh diaktifkan dulu audionya audionya diaktifin ya bisa Karisma bisa dengar Pak Erick ya bisa oke Kak Karisma sekarang di mana di daerah mana posisi di mana sekarang di Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepayang oh oke di Bengkulu ya Kepayang itu berarti berapa dari kota Bengkulunya sekitar dua jaman oke oke seperti Jogja Sembawa oke seperti Jogja Solo oke gini Kak Karisma itu ini pesan ya buat Kak Karisma dan teman-teman yang lain pasti yang namanya orang hidup itu butuh yang namanya fansif ada yang pengen kenal dekat dan lain-lain ya kan Pak Erick dikasih pesan kepada Karisma dan lain-lain kalau nanti ada yang pengen dekat sama Karisma dan teman-teman yang lain maka tolong carilah laki-laki itu yang dijadikan sebagai pendamping hidup ya ini menurut Erick Anissa Putera itu bukan ganteng wajahnya ini ini penting ini ya kenapa ini biar yang wajahnya standar mendekati minimum ini biar bahagia oke jadi kalau mau cari pendamping hidup ya karisma itu carilah laki-laki yang ganteng bukan karena wajahnya karena dia tidak minta wajah kayak gitu iyalah kayak gitu maka gantengnya ya laki-laki yang mau dijadikan friendship itu ada dua menurut Erick Anissa Putera karena YouTube boleh ngomong apa aja yang pertama ya menurut Erick Anissa Putera laki-laki ganteng itu karena punya komitmen hidup temen laki-laki itu yang punya komitmen hidup apa itu laki-laki mungkin dia tidak punya harta dia mungkin tidak punya bunga tapi dia punya hati yang setia nah ini penting ya karena laki-laki itu yang dilihat adalah komitmennya oh katanya cinta luar biasa begitu kuliah umum sampai setengah dua belas aja langsung update status abang lelah aku stress ya bro ya aja ketemu aja langsung susah jadi jari itu yang tangguh yang ngomong aku rapopo aku aku wesora kayak Denny Caknan itu pokoknya orang-orang yang tangguh gitu jadi kamu harus cari laki-laki ini tangguh apa tidak apa yang menunjukkan tangguhannya kedewasaannya dalam bersikap misalnya kamu dia ditolak begitu dia ditolak dia tidak akan marah dia tidak akan ditolak oh gak ada laki-laki yang kuat itu ketika diputus dia hanya mengatakan terima kasih saya doakan kamu jadi orang yang sukses aku juga lalu dalam hatinya dia mengatakan sayang sekali sepertinya pribadi yang hebat ini memang bukan untukmu wah gitu yang tangguh bukan yang ngamuk ngamuk gitu loh cari yang kayak gitu itu pertama yang kedua kalau mau mencari sesuatu yang ganteng itu carilah orang-orang yang cerdas cerdas itu ganteng kenapa kok laki-laki itu atau orang itu harus cerdas gini cowok ini pesan ya buat dia punya buat Fauzi buat Noval Muhammad buat Februawan kenapa laki-laki itu harus cerdas karena salah satu sifat wanita itu adalah ingin dimengerti tanpa harus memberitahu ini sulit pengennya dipahami tapi gak ngomong gitu loh nah sementara laki-laki itu sebagian dikasih tahu aja gak ngerti apalagi gak dikasih tahu gitu loh makanya kadang-kadang kalau kita ngomong karisma ngomong paham gak maksudnya apa ya itu udah tinggal aja yang kayak gitu-gitu cari yang punya komitmen cari orang-orang yang langsung paham gitu loh kamu lagi lihat bakso atau mie ayam begitu lihat bakso mie ayam dia langsung tanya makan sini apa bungkus enggak-endak aku jaman ini apa bungkus enggak-endak sudah makan sini apa bungkus makan sini nah itu cari yang ngerti gitu loh orang-orang yang kayak gini adalah orang-orang yang siap masuk ke tahapan love and belonging makanya wanita itu paham karisma itu mesti ngerti ketika ada orang yang mendekat dan kebanyakan orang yang ketolak itu adalah orang yang masih belum lulus secara physiological needs dan safety needs coba lihat Pak Satya kalau ngomong dengan siapa aja oh dia itu punya energi-energi yang bisa menarik orang walaupun sudah menikah seperti ini kalau chat di grup gitu ya dengan artis dengan Instagram itu gampang sekali dia menyatakan karena memang kita level kayak gini udah lulus kalau ini sudah selesai maka naiklah ke esteem dan naiklah kepada self actualization nanti paling tinggi adalah self actualization apa wujudnya Anda punya karya jadi kalau kakak-kakak sekalian saran Pak Erie kalau kita tidak bisa bersaing dari wajah kalau kita tidak bisa bersaing dari fisik kalau kita tidak bisa bersaing dari bunga maka apa yang kita lakukan apa kemenangan kita bersaing yang kita menang adalah dengan karya dengan apa yang kita sudah bisa lakukan orang akan melihat itu makanya coba deh kakak-kakak lihat fakta menunjukkan orang-orang cantik kayak Coach Rona kayak Mbak Eli ya siapa lagi kayak Mbak Putri kalau Mbak Putri beda di luar itu kayak Mbak Devi Buru Mini Mbak Alvi atau istri saya sendiri kalau jalan di mal di SS1 lihat wanita-wanita yang cantik kayak Mbak Eli Mbak Rona Mbak Ika istri saya mereka yang cantik-cantik tadi mereka suami mereka itu coba lihat kayak apa orangnya ya kayak saya ini lah standar gitu biasa-biasa saja karena memang yang dilihat itu bukan wajahnya tapi yang dilihat adalah maka jadilah Anda orang yang punya potensi maka kalau Anda nanti ikut inkubator bayangkan dengan revenue 1 juta dolar revenue 5 miliar wah calon mertua mungkin antri mungkin menuliskan nama Anda di undangan nikah dengan anaknya saya punya teman ini namanya Kak Fadja doanya ya karena tahun depan sudah akan menikah undangannya sudah disiapkan cuman dengannya masih belum sukses maka kakak-kakak sekalian itu Kak Karisma ya jadi harus punya nah sebagai penutup lalu bagaimana kita menjadi student punya lah karakter pribadi yang unggul satu punya lah pikiran positif energi positif apapun kondisi saat ini kita nikmati keadaan kalau kita stress kita marah kita capek tapi kita nikmati keadaannya seperti ini maka apa yang kita lakukan yang kita lakukan adalah berdamai dengan keadaan salah satu dosen e-commerce di prodi ilmu komunikasi namanya Bu Devi Bulandari suatu saat nanti kalau Anda mungkin Anda adalah orang-orang yang milih ilmu komunikasi saat ini dosen namanya dosen e-commerce Bu Devi Bulandari dia mengatakan orang itu harus berdamai dengan keadaan ini namanya berpikiran positif apa contohnya berdamai dengan keadaannya Bu Devi dalam kondisi apapun beliau akan enjoy makan ketika orang susah misalnya susah pun dia tetap menikmati makanannya nah itu orang berpikiran positif yang kedua bergaya hidup bersih dan indah walaupun kuliah secara online tapi mandilah gitu loh mandi ini penting ini walaupun ada tiduran itu kan bersih itu akan jadi lebih seger yang ketiga sehat jasmani dan rohani sehat batinnya kuat tidak mudah marah orang yang kuat bukan orang yang nggak bisa berkelahi tapi orang yang kuat adalah yang bisa mengontrol emosinya kita melihat seseorang itu kadang-kadang dia dewasa dari usianya coba kita lihat Pak saya pernah punya teman itu nasihati orang itu seperti di atas usianya padahal usianya masih 30 tapi nasihati orang itu kayak usia 50 teman saya itu namanya Pak Satya Abdul Halim Bakhtia jadi kalau nasihati orang itu kayak orang berusia 50 tahun padahal beliau itu usianya masih 30 nah inilah namanya sehat jasmani dan rohani yang keempat punya yang namanya mampu menekan kecenderungan untuk menang sendiri sekarang eranya kolaborasi orang yang hidup sendiri sampai era new normal ini kolaborasi kita tidak bisa lagi sendiri kita bisa partnership dengan orang dengan yang lain dengan itu Anda akan lebih kuat yang kelima cobalah jujur saya tidak ganteng wajah tapi saya ganteng potensi saya mungkin bukan anak orang kaya tapi saya punya motivasi kuat jadi jujur saja daripada terus bohong wow bapak aku apa kekayaan apa adanya saja ketika orang apa adanya jujur pada dirinya dia mengakui potensinya itu akan lebih orang lebih empatik orang akan lebih respect dengan kita yang keenam usahakan tepati janji ketika Anda berkomitmen lakukan ketika Anda mengatakan coba usahakan untuk mengarah ke sana kalau Anda memang tidak sanggup atau mungkin ada keraguan katakan saya mungkin perlu belajar atau mungkin teman saya ada yang lebih baik tentang ini seseorang minta saya bisa nggak Pak Eric ngajari bagaimana sukses dengan Instagram saya tahu ini ilmunya Coach Rona saya tidak mungkin mengambil ini dalam sesi memberikan ilmu ini karena saya baru saya ngasih tahu saya punya teman orang yang lebih bagus insya Allah saya bantu saya kasih referensi walaupun setelah itu teman saya itu mungkin ngasih referensi yang lain lagi jadi kita coba pegang komitmen ini nah nomor tujuh adalah selalulah pegang amanah ada tokoh inspiratif namanya Pak Khairul Tanjung beliau mengatakan beliau adalah anak pedagang miskin dari Sibolga, Sumatera Utara beliau itu kuliah saja harus cari utangan masuk fakultas kedokteran di UI beliau adalah program studi kedokteran gigi untuk bayar pangkal pertama harus cari utangan tidak ada yang ngutangi kain sutra milik ibunya satu-satunya harus digadikan selama kuliah beliau harus menjadi seorang loper koran menjadi tukang fotokopi bahkan menjadi range teman-temannya dalam banyak kegiatan bisnis tapi apa yang membuat Khairul Tanjung hebat adalah orang selalu percaya padanya termasuk bisnisnya yang punya sekarang luar biasa beliau karena diamanahi orang dan pegang amanah itu beliau mengatakan satu kata yang luar biasa inspiratifnya adalah siapa kita hari ini tergantung siapa kita dulu kita hari ini adalah akumulasi dari masa lalu mudah-mudahan dengan energi ini kakak-kakak sekalian sahabat-sahabat sekalian selalu memiliki dan menjadi pribadi yang unggul punya energi positif dan insyaallah nanti suatu saat nanti calon mertua akan bangga punya menantu seperti Anda mudah-mudahan bermanfaat wa bilahi taufiq wa lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sekali Pak Erick tepuk tangan untuk Pak Erick semuanya tepuk tangan virtual reaction-reaction boleh jempol boleh tepuk tangan boleh terserah tapi disini cuma ada dua pilihan tepuk tangan sama jempol pokoknya keren sekali Pak Erick udah kebayangkan kuliahnya Pak Erick tuh kayak gimana serunya beliau ini tadi saya belum menyebutkan slide terakhir belum slide terakhir harus disampaikan ini slide terakhirnya ya tampil mengarahkan hanya orang berpikir bagaimana mengubah dunia tapi hanya sedikit yang bagaimana mengubah dirinya sendiri insyaallah kita pasti bisa nah ini ucapan terima kasih kalau ingin berteman membaca cerita-cerita mendengar kisah-kisah inspirasi boleh dari channel ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke teman-teman bisa dilihat ya beliau punya Instagram Facebook Inspira Republika Youtube juga dan juga inspirasi L2Dikti ya jadi kalau mau baca apa baca-baca tulisannya Pak Erick itu di Inspira Republika dan Inspira L2Dikti dan Facebook juga kalau mau lihat kegiatannya Pak Erick seperti apa di Instagram atau mau langsung melihat beliau mengisi motivasi seperti apa bisa mampir ke channelnya di Erick Hadi Saputra pokoknya teman-teman googling aja Erick Hadi Saputra nanti akan keluar semuanya ya all about Pak Erick selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati